Saya mau menyampaikan apa kata orbs Disini ada orbs, katakanlah begitu ya Orbs itu ada cahaya Ada pendaran cahaya, itu orbs namanya Orbs ini ya, pendaran cahaya ini Katakanlah begitu, karena saya tidak bisa menyebutkan sumber-sumber Dimana saya mendapatkan dan harus menyampaikan Tapi ini bagus kok Walaupun saya rada ngeri sebenarnya menyampaikan ini rada ngeri Karena nyenggol agama, tapi ini sebenarnya untuk penyatuan agama Jadi begini ya, untuk mempersingkatnya cahaya Orbs ini bilang Di video kemarin saya sudah jelaskan Ada 200 Malaikat yang jatuh dari langit Itu mengacau tatanan jagad raya Ada 666 hukum Taurat Di dunia ini yang Tuhan turunkan ada 666 Ini dipecah-pecah oleh kuasa kegelapan Kalian dibuat jijik dengan angka 666 Padahal itu adalah sebenarnya total dari jumlah hukum Taurat yang Tuhan turunkan Saya tidak bisa membuktikannya Dan saya jangan ditanya Anda percaya saja dengan hukum Taurat kalian Saya cuma katakanlah Ini cerita yang Orbs ini mungkin bohong Saya tidak tahu Saya cuma nyampaikan Saya cuma nyampaikan Minta maaf sekali Saya bukan bermaksud menghina agama manapun juga Dengan segala kerendahan hati saya Saya sebelumnya meminta maaf Meminta maaf kepada semua pihak yang terkait Kalau ini menyenggol agama Tapi disini saya tidak mau nyenggol agama siapa-siapa Saya mau nyenggol kuasa kegelapan Saya mau merubuhkan kuasa kegelapan Tujuan saya itu Jadi saya mohon maaf sekali 200 kuasa kegelapan yang dikeluarkan Yang di kick out Yang ditendang dari surga ini Apa ya Ngacok energi bumi Dengan membuat manusia-manusia Pilihan Allah Kekasih Allah Anda Itu Tidak melaksanakan Hukum Taurat yang berjumlah 666 Sehingga Anda dibuat benci dengan Angka 666 Angka setan Angka setan Sehingga Anda jauhi Padahal itu adalah angka Tuhan Angka 666 Itu adalah angka hukum Taurat Jadi Setan memang memakai sigil-sigil Atau Tanda-tanda Yang membuat Apa ya Suatu pola bahwa Oh ini setan Kita semua masuk kembali Percayakan semuanya kepada cahaya Allah Kita tahu bahwa diri kita bersinar dengan cahaya Allah Kita Bermain dulu dengan cahaya Allah Kita menyatukan dulu energi kita dengan Vibrasi tertinggi kepada Allah Baru kita Bisa faham Saya ini ngomong apa Ya Jadi gini Dari Dari hukum Taurat itu Kemudian dipecah Dipecah Saya gak tahu Pecahnya bagaimana Tapi Sekian persen ada di Kristen atau Katolik Di sekian persen ada di Muslim Di Islam Dan sekian persen ada di Hindu dan Buddha Itu yang Itu yang diberitakan Oleh si Orbs ini Ya oleh si cahaya ini Ya kemudian ini kan Seperti yang saya bilang Di video sebelumnya bahwa Saat ini kuasa kegelapan terpojokkan Karena banyak manusia-manusia yang tercerahkan Yang mendekatkan diri kepada Higher self Higher being Kakak kawah adi-ari-ari Kembar jiwa Ya Itu Higher self mu itu Anda Penyatuan Anda dengan Cahaya Tuhan itu Namanya higher self Higher self Itu adalah Kembar jiwa Anda Anda ketemu sejatinya diri Anda Bersatu dengan cahaya Tuhan Ya itu penyatuan Dari orang-orang yang terkena Masalah-masalah di dalam dunia ini Dienulkan oleh Semesta Ya Nah Kemudian Agama-agama ini dipecah Saya gak tahu bagaimana Cara mecahnya Dan saya tidak membahas Agama sekali lagi Karena saya takut Nenggol ranah agama Tapi saya terpaksa Nenggol tipis-tipis ini Tapi ini bagus untuk penyatuan Sekali lagi Ini untuk penyatuan Nah Sebenarnya Kali Yuga itu adalah Dewa Nagari Dewa Nagari ini Dewa Nagari Dalam Dalam Kali Yuga Kali Yuga ini jaman chaos Ini ya Zaman kegelapan itu Namanya Kali Yuga Kali Yuga itu Adalah Kalau dilambangkan Di dalam Ini Dewa Nagari itu Adalah Burung Garuda Burung Garuda Emas Dewa Nagari Dewi Negari Itu adalah Garuda Emas Nah Garuda Nah sebenarnya Garuda ini Sudah mempersatukan Setiap agama Di dalam satu badan Saat Masa Kali Yuga terjadi Jadi gini Ini Ini tuntunannya Ini kita selagi Masak Lagi masuk Masa Kali Yuga Dan masuk Masa Kali 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 apa Saya lupa Saya bukan Spiritualis Saya ini cuman Dibisik Dibisik-bisikin aja Jadi Ini adalah Masa kegelapan Masa kegelapan ini Kalian harus Masuk Ke Dewi Nagari Ke Pancasila Ke Penyatuan Agama Kenapa Baru saya Buka Baru saya Dibuka ini Kenapa Ternyata 200 malaikat 200 malaikat Yang dibuang Yang di Kick up Ditendang dari Surga ini Memecah belah kita Memecah belah kita Dan Caranya Mempersatukan Gimana Kita harus Melindungi Kawan-kawan kita Yang tidak Seagama Dengan kita Kita Satukan Mereka Tapi Dengan cara Begini Karena Saya di Bali Dan Saya Kerap Didatangi Dewa Krishna Dewa Wisnu Dewa Siwa Ratu Niang Jadi Kita Berdoa Saja Kita Berdoa Saja Buat Siapapun Yang Anda Kenal Misalnya Kalau Di Buddha Kalian Misalnya Muslim Atau Misalnya Kalian Kristen Kalian Tidak Mengenal Agama Apa Dewa Lain Selain Atau Tuhan Lain Selain Tuhan Anda Nabi Lain Selain Nabi Anda Nah Sekali Ini Saya Minta Ayo Kita Di Dalam Pancasila Kita Berdoa Atas Nama Kebaikan Atas Nama Sang Yang Wenang Allah Di Atas Segala Allah Allah Sang Maha Cahaya Tidak Ada Allah Selain Allah Itulah Pokoknya Apa Apa Sebutannya Allah Yang Maha Cahaya Yang Bener-bener Yang Paling topnya Yang Kalian Tahu Nah Masuk Kembali Ke Iman Anda Karena Disini Saya Tidak Ngajar Agama Tapi Disini Saya Mengetuk Hati Anda Kita Ternyata Dipecah Belah Loh Sama Iblis Kita Dipecah Belah Loh Sama Iblis Dan Disini Adalah Zaman Kali Yuga Saya Suruh Nyampaikan Kepada Kalian Dewi Negari Kali Yuga Itu Dalam Kurung Adalah Dewi Negari Atau Dewa Negari Itu Adalah Bentuknya Apa Bentuknya Apa Kalian Tahu Bentuknya Apa Kali Yuga Garuda Garuda Emas Kita Masuk Kedalam Pancasila Sebenernya Nenek Moyang Ini Sudah Berusaha Memberitahukan Kepada Kita Tapi Kita Sibuk Bertengkar Kita Sibuk Dibuat Dibuat Nggak Punya Uang Dibuat Hutang Banyak Dibuat Suami Pergi Dibuat Itu Supaya Kita Teralih Supaya Kita Makin Supaya Kuasa Kegelapan Atau Setan Setan Makin Punya Pengikut Ayo Ayo Kita Saya Kristen Saya Muslim Saya Buddha Saya Hindu Apapun Agama Anda Anda Berdoa Buat Tuhan Agama Orang Lain Misalnya Anda Kristen Anda Berdoa Buat Nabi Isah Nabi Muhammad Anda Berdoa Buat Siddhartha Buddha Gautama Buat Dewa Brahma Buat Dewa Siapapun Yang kalian Kenal Bilang Begini Tuhan Dengan Kuasamu Saya Memutus Segala Bentuk Kutuk Yang Merantai Para Dewa Agama Di Seluruh Dunia Dunia Anda Putus Anda Putus Dengan Kuasa Allah Dengan Doa Anda Semua Itu Tidak Ada Yang Mustahil Persatuan Dimulai Dari Doa Dari Kesadaran Diri Bahwa Kita Sedang Dipecah Belah Tutup Bungkus Diri Kita Lindungi Diri Kita Dengan Cahaya Allah Bayangkan Diri Kita Masuk Di Dalam Cahaya Allah Berikan Dirimu Perlindungan Karena Kuasa Kegelapan Tidak Tinggal Diam Jangan Jatuh Di Dalam Fitnah Dajjal Fitnah Lucifer Oke Clearkan Diri Kalian Berdoa Buat Agama Seluruh Yang Ada Di Indonesia Semoga Bantu